Pemirsa TV 9 yang berbahagia Berikut riwayat biografi dari Al-Mangfullah K.H. Abdul Wahab Asmulo Yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Mun'im Dezad Beliau wakil Sekjen PBNU Dan penulis buku berpolitik dan bernegara ala K.W.H. Kepada yang terhormat Bapak Haji Abdul Mun'im Dezad dihaturkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alamukaramin para alamukul ulama Bapak khusus Saibul Haja Saibul Mahab Bapak K.H. Khasifahab Beserta keluarga besar K.W.H. Masbuah Para alim ulama, para kiai Yang tidak bisa sebut satu persatu Dan Penuhnya para pengurus Ulah Nabi Ulama Jawa Timur Pengurus cabang Ulah Nabi Ulama Jombang Dari muslimat, fatah, ibnu, anser Dan seterusnya Dan para dinadirat Yang saya hormati Dan juga tidak lupa Menceritakan setilas tentang K.W.H. Masbullah Sebenarnya yang akan menyampaikannya adalah Pak Khairul Anam yang sudah menulis buku tentang K.W.H. Masbullah Berdua, Cak Anam dan saya didugaskan untuk menulis, mempelajari pemikiran K.W.H. Baik agama, sosial, ekonomi termasuk dalam bidang politik Dan sekarang ini saya dipaksa oleh K.W.H. Ini mendadak untuk Apa membakas K.W.H. Menceritakan sejarah beliau Dan beliau ini sejarahnya panjang Dan Tashwa Afqar dan Tashwa Afqar itu 50 tahun lebih Dan juga menangi beliau Kemudian yang lainnya juga menangi beliau Tetapi saya tidak Saya hanya mempelajari naskah-naskah, arsip-arsip dan juga cerita-cerita dari orang-orang lama Itu keterbatasan saya Makanya saya tidak bicara soal Haliah yaumiah beliau yang tahu adalah para kiai Saya ingin bicara soal pengaruh politik Orang mengatakan bahwa di NU tidak ada politisi besar Orang selalu kagum pada Bung Karno, Bung Sahrir, Anda Tang Malaka, Anda Aidit dan sebagainya Katanya pemutir hebat Punya buku-buku hebat Tetapi setelah kita kaji Tidak ada buktinya mereka lebih hebat Termasuk Jokor Aminoto kalah hebat Jokor Aminoto kan gurunya segala aktivis Tetapi beliau tidak bisa bikin organisasi besar Pernah beliau bikin syarikat Islam Itu organisasi tertua Tetapi kita tahu umurnya tidak sampai 20 tahun sudah merosot gitu Sekarang sudah kecil sekali Kemudian kita tahu Partainya Sahrir, Sosialis Partai katanya hebat sekali Tetapi juga tidak berumur panjang Sekarang sudah ada itu Lalu ada Partai Komunis Indonesia Pemikirnya hebat-hebat Ada Siapa itu? Ada Semaun Ada Muso Ada Aidit yang terkenal itu Tetapi kita tahu bahwa partai itu sudah tumpas juga Sudah tidak ada Banyak yang lain-lain Tetapi Katanya NO yang hanya dibimbing oleh orang pesantren Orang nubuk Sampai sekarang jadi organisasi yang paling hebat Jadi sekarang ini 80% penduduk Indonesia itu orang NO Ini menurut survei orang luar negeri bukan untuk kita Artinya apa? Tidak mungkin organisasi besar sebesar ini Dipimpin oleh orang yang bukan hebat Dibikin orang yang tidak hebat gitu Nah ternyata setelah kita kaji Tokoh-tokohnya ada G.Hasim, G.I. Wahab, G.I. Bisri dan sebagainya Mungkin beliau pemikir politik yang luar biasa hebatnya gitu Yang diberikan hasilnya seperti ini gitu Tidak ada sekarang organisasi yang sebesar NO di dunia Tidak ada Tidak ada di Indonesia Tapi di dunia tidak ada Saya kira partai politik pun tidak ada yang sebesar NO gitu Nah ini adalah karya beliau yang perlu kita ragumi Nah ternyata G.I. Wahab juga tidak hanya berpengaruh di nasional Tapi juga internasional gitu Nah pernah saya oleh NO ditugasi untuk menulis buku tentang PKI Karena orang NO itu sekarang diteror oleh orang-orang PKI dan orang-orang sekuler Bahwa NO itu tukang jagal, pembunuh besar gitu Kan itu NO tahun ini mau diadili Karena NO mempunyai kesalahan besar itu melanggar hambrat NO itu Sama TNI karena membunuh PKI Lalu saya oleh NO ditugasi Nih kamu menulis buku tentang NO untuk membela orang NO Menjelaskan orang NO Nah saya kan lahir tahun 60 Saya tidak tahu tuh tahun 65 saya masih kecil Tapi saya ditugasi itu Tapi yang ditugasi para kiai harus mau Kalau tugasi kiai itu tidak boleh menolak walaupun tidak bisa gitu Jadi harus jalan gitu Lalu Satu-satunya saya yang bisa lakukan adalah saya harus Suang pada yang punya NO Siapa? Ya kiai wahab gitu Saya datangi kiai wahab di makamnya itu Tantas panggapan gus hasib gitu Saya bilang Kiai Saya tamarsonya bahasa Jawa gitu Kiai Gimana soang dia Saya kan gak tahu urusan PKI Kan urusan soang dia Kenapa saya disuruh Nggak hadapi PKI sekarang ini Kiai kan jawaban kiai wahab Loh Sama kan si murid Nah saya kan gak ngerti Terus bapak saya mantul Kontul saya Kalau saya bantu Dewi gitu Dengan Saya jalankan itu Menulis buku saya Keliling Dari Medan Jawa Sampai ke Bali Ternyata disuruh Ketemu murid kiai wahab semua itu Yang bercerita tentang Bagaimana Kasus Cara mereka Menghadapi PKI Mereka bercerita Bagaimana kiai wahab Mengajari mereka itu gitu Lalu saya tulis lah Dengan Sakan mudah Dan Banyak itu orang datang ke rumah saya Yang ngasih data itu Ada sandri dari kediri Kiai dari mana Itu pada datang Dari wal jawa juga datang Ini atas Tawasul saya dengan kiai wahab tadi Ternyata Diterima Dan Alhamdulillah Dapat Apa Kemudahan yang luar biasa Dan disitu Kita tahu Bahwa apa sebenarnya Bagaimana Indonesia Sebagai negara yang sudah menjadi komunis Terbesar ketiga di dunia Pertama adalah Uni Soviet Kedua China Dan ketiga Indonesia Itu tidak mungkin PKI bisa dikalahkan oleh Tentara gak mungkin Oleh bangsa Indonesia gak mungkin Tetapi kita tahu bahwa Kewahab Membuka markas besarnya Di Matraman Yaitu rumah Gus Doriduy sekarang Itu ada pusat perawan Terapeka Lalu dibantu oleh anak muda Namanya Subhan ZE Kalau Kewahab itu Mimpin Giai-giai Se-Indonesia Kalau Subhan itu Mimpin orang-orang Seluruh Indonesia Tetapi yang non-NU Jadi yang Sosialis Yang nasionalis Yang katolik Yang Apa Protestan Itu dimimpin oleh Pak Subhan Jadi dua orang NU Mungkin pemberantasan PKI Jadi PKI bisa dikalahkan Dalam waktu dengan singkat Tentu saja Berdasarkan juga dengan TNI dan Poli Waktu itu Dan akhirnya bisa kalah PKI Dan sebenarnya PKI itu tidak terkalahkan Karena Pak Mereka strategiknya Jauh lebih hebat Ketimbang orang NU Ketimbang Banser Kita kan tidak punya senjata PKI bersenjata Kalau Pak PKI itu banyak tentaranya Jadi menurut data kemarin Yang saya baru baca Dari TNI sendiri Itu seperempat TNI sudah PKI Hanya senjata Hebat sekali NU punya senjata apa Banser Paling nyalin kan itu Tetapi kita tahu Bahwa pada tanggal 1 Oktober Itu Kewahab dan Para santri Aktivis NU Sudah kumpul di Matraman Membaca berbagai doa Dan mengalasi situasi Dia bisa mengajarkan Seluruh strategi PKI Buktinya apa Kalau Kewahab Itu dikelilingi oleh Banser-Banser Ansor dan Penuh PMI Melindungi Kewahab mengawal Kemudian begitu juga Pasukan JT Dikelilingi oleh Pasukan-pasukan khusus kita Banser yang Paling elit Kita tahu Aidit itu lari ke Jodja Naik pesawat Tidak diiring oleh Siapapun itu Kemana Senjata yang dimiliki Dan Apa Penudah rakyat yang militan itu Tidak ada yang Diikuti Karena Pak Sistemnya sudah dikajarkan oleh Kewahab Jadi Kewahab itu punya Kalau sekarang Terang cyber Sudah menguasai Kewahab Jadi seluruh sistem PKI itu Dilok Dimatikan Dikunci Tidak berfungsi Sehingga Pemimpin besar PKI Itu lari ke Jodja itu Tanpa pengawalan Siapapun Karena Kewahab punya Kizib Yang namanya Kizbulbaid Itu yang tahu Gus Kasib mungkin Itu yang bisa mengahkan itu Dan apa Aidit lari ke Jodja itu Bingung Pak Disana diterima Di angkatan Lalu dia mau mencari rumahnya Orang PKI Tokoh PKI Dia sering sekali Ke rumah tokoh PKI Di Jodja itu Ketua PKI Jodja Tetapi apa Dia tidak tahu Bingung dia Akhirnya apa Lari ke tempat seseorang Dan itu Ternyata cucunya Kewahab itu Namanya Tohah Mansur Kewahab Mansur itu Bayangkan Ketua PKI Ke rumah Pak Tohah Mansur Menanya Mana rumahnya Tokoh PKI Jodja itu Lalu saya nampak Tohah Mansur dikasih tahu Itu rumahnya Di kunjang di situ Artinya Sestinya sudah dikacaukan Saya nampak itu PKI-nya bingung Harus tanya ke rumah Tokoh orang yang Jodja namanya Pak Tohah Mansur Itu Cucunya Kewahab Cucunya Kewahab Cucu menantu Kewahab Itu ditanya Rumahnya Itu bagaimana Kemampuan kita Menghancurkan Ini bedanya Dengan di Afganistan Itu ketika Mereka Dikuasa PKI Dia untuk Menghancurkan PKI Perubantuan seluruh dunia Dia dibantu Amerika Inggris Saudi Mesir Semua seluruh dunia Termasuk dari Indonesia Dikerakkan sana Untuk menyingkirkan PKI Kalau kita kan tidak itu Betapa hebatnya Kewahab Dan Kewahab Yang lain Mengalahkan PKI itu Ini karena Pak Kemampuan tempurnya Itu luar biasa Bansur Ansur itu Kewahab Nah Itu Nasional ya Yang pernah saya tulis Di buku saya Kewahab itu Ketika Bung Karno Mau Membebaskan Irian Barat Itu kan ditawar Banyak orang Para politisi Kita tidak setuju Masumi tidak setuju Toko-toko nasional Baik kita setuju Karena apa Senjata kita kurang Kita kalah sama Belanda Belanda dibantu Inggris dan Amerika Tetapi Kewahab Dihina Itu Media Masal Buku-buku Menghina Bahwa Indonesia ini Tidak punya apa-apa Bung Karno Mau nyir Irian Gara-gara Negaranya Kacau Biar tidak Diangep kacau Maka dia Pura-pura Nyirang Papua Terakhirnya Bung Karno Matur Kewahab Kita ini kan Ingin Membebaskan Indonesia Semuanya Biar tidak Jajah Belanda Kok saya malah Dihina Seperti itu Gimana Jangan khawatir Ini Kacau Taliwondo Itu Karengan Kewahab Itu Di buku Di H.I. Di Ustaz Manapun Itu Tidak ada Di Masjadwal Tidak ada Rumusnya Tapi Diciptakan oleh Bidau Istinya apa Pertama Memperbaiki Situasi Ekonomi Memperbaiki Politik Birokrasi Pengentasan Kemiskinan Baru Memperkuat Senjata Istri Kewahab Itu Kita bisa Keras Kalau kita Punya Kris Artinya Kita bisa Tegak Mengatari Belanda Bung Karno Mulai Melakukan Nasihat Kewahab Nyerbu Irian Barat Dan Dalam Waktu Singkat Belanda Bisa Ditakukkan Padahal Itu Antah Kolonial Besar Dan Bung Karno Pinter Adu Domba Negara Besarnya Soviet Diadu Sama Amerika Sehingga Semuanya Memberi Bantuan Pada Bung Karno Itu Taktik Luar Biasa Soviet Ditakut Hei Soviet Kalau Kamu Nggak Mau Bantu Saya Nanti Papua Itu Akan Dikuasai Amerika Itu Kamu Nggak Akan Kebahagiaan Amerika Dibilang Hei Amerika Kalau Kamu Nggak Mau Ngirim Bantu Senjata Nanti Indonesia Dikuasai TKI Kamu Nggak Kebahagiaan Nanti Akhirnya Dua-duanya Ngasih Senjata Akhirnya Belanda Kalah Karena Ditipu Gewahab Itu Ini Tupul Masih Luar Biasa Pernah Tahun 45 47 Jadi Indonesia Itu Setelah Kita harus Menentangani Perjanjian San Francisco Namanya Itu Indonesia Memper Ikut Tanda tangan Itu ragu-ragu Bungkarno Ragu-ragu PKI Menentang Keras Karena Ini Disponsori Amerika Kemudian Masumi Juga Menentang Karena Takut Nanti Kalau Jepang Menang Lagi Indonesia Akan Dilindas Oleh Jepang Tapi Gewahab Gewahab Tidak Kita harus Tanda tangan Karena Apa Kalaupun Jepang Akan Menang Lagi Kita Tidak Akan Dilias Dia Akan Kita Hadapi Kita Sekarang Sudah Punya Pasukan Hizbuloh Dan Sabili Kenapa Kita Takut Pada Jepang Dan Kalau Jepang Tidak Nyerbu Kita Dapat Nama Besar Dunia Bahwa Kita Ini Akan Di Di Bantu Ekonomik Dan Politik Kita Akan Dibantu Ekonomi Kita Oleh Negara Negara Besar Akhirnya Ditantang Perjanjian San Francisco Atas Persetujuan Kia Wahab Ini Ada Banyak Sekali Cerita-cerita Kia Wahab Yang Mempengaruhi Politik Internasional Itu Makanya Dulu Ada Diplomat Tamatan Namanya Jep Afe Jep Afe Itu Kalau Natar Para Diplomat Itu Hei Para Diplomat Muda Kamu Itu Kalau Jadi Diplomat Harus Belajar Seperti Kia Wahab Beliau Itu Orangnya Kampungan Tampangnya Itu Kemana Sarungan Pake Sandal Sandalan Gak Pake Sepatu Walaupun Ke Istana Negara Atau Ke Kunjungan Negara Gak Pernah Tetapi Beliau Sangat Pede Percaya Diri Sebagai Bangsa Indonesia Dan Tidak Pernah Melupakan Ke Indonesia Ke Islam Karena Itulah Diplomasi Beliau Sangat Disegani Orang Lain Walaupun Bahasa Inggrisnya Tidak Faseh Karena Bisanya Belanda Tetapi Karena Pedenya Orang Luar Negeri Takut Segan Sehingga Apa Usulnya Diterima Nah Ini Menyangkut Tadi itu Ada Penghargaan Yang Luat Yang Diberikan Oleh Keluarga Kiyahat Pada Pak Asad Dan Ca'anam Saya kira Ca'anam Jelas Penerus Pemikiran Kiyahat Yang Beliau Tidak Hanya Nulis Buku Tentang NU Yang Begitu Banyak Tetapi Juga Menjalankan Beberapa Misi-misi Kiyahat Di Jalan Koleh Beliau Kedua Pak Sebenarnya Kenapa Beliau Bisa Menitik Karir Sampai Tingkat Wakil Apa Itu Namanya Kepala Intelijen Padahal Dia Orang Santri Karena Ilmu Kiyahat Itu Yang Dipakai Kemudian Juga Jadi Pemben NU Karena Beliau Juga Memakai Stargi Kiyahat Contohnya Apa Ini Rahasia Bagaimana Beliau Melanjutkan Kemampuan Kiyahat Mempelajar Stargi Kiyahat Suatu Ketika Indonesia Itu Kan Pernah Di Embargo Oleh Amerika Jadi Pesawat Indonesia Pesawat Pembur F-16 Yang Hebat Itu Yang Di Medium Itu Ternyata 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 Sehingga Yang Terbang Punya Satu Dua Itu Ternyata Ternyata Itu Setelah Timur Timur Itu Indonesia Di Embargo Itu Ternyata Ini Tetapi Bertahun-tahun Ternyata 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 Dan Pelu Wobi Itu Sekitar Satu Tahun Akhirnya Indonesia Bisa Mendapatkan Pesawat Dan Senjata Dari Amerika Jadi Itu Salah Satu Akhirnya Embargo Itu Dibuka Sehingga Sekarang Indonesia Sudah Bisa Beli Senjata Dari Amerika Duh Sudah 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 Lalu Masih Ada Cerita Satu Kali lagi Bagaimana Ini Pak Asad Yang Melakukannya Ketika Soviet Atau PKI Mengasai Rusia Mengasai Afganistan Itu Negaranya Kan Kacau Negaranya Kacau Kemudian Dubez Indonesia Ditutup Di sana Tahun 2008 Itu Kita Menjubah Buka Kembali Lalu Presiden SBY Itu Membuka Kedutaan Itu Yang Dibuka Karena Terang Maka Itu Jenderal Jenderal Bintang Duan Jadi Dubez Di Afganistan Tetapi Setelah Dia Bekerja Hampir Satu Tahun Dia Tidak Bisa Punya Perkembangan Apa-apa Di Afganistan Karena Apa Setap Kedutaan Tidak Ada Yang Berani Keluar Dari Kantor Kedutaan Karena Disitu Perang Lalu Dubez Ditarik Lagi Kemudian Minta Bantuan NO Kemudian Pak Asad Diminta Bantuan Ini Lagi Muiyaky Allah Walaupun Gak Bisa Tapi Ditanya Bisa Bisa Gitu Padahal Ini Gak Punya Diplomat Yang Heban Gak Punya Tentara Gak Punya Disuruh Ke Afganistan Berani Tentara Gak Berani Gitu Lalu Kita Mutus Dua Orang Saja Ke Afganistan Orang Ini Berani Kelayatan Ke Dalam Seluruh Kota Propisi Komisi Akhirnya Mereka Ternyata Gak Kena Tembak Karena Bancenya Meng Sakti Dengan Membawa Bendera NO Dia Sebagai Orang NO Dia Ngaku Ketemu Para Tokoh Milisi Ketemu Taliban Macem Akhirnya Barulah Saitu Kedutaan Bisa Dibuka Dan Dibuka Baru Berani Keluar Setelah Diritis Oleh Banser Maka Sekarang Taliban Takut Dengan Banser Al-Qaeda Juga Enggak Berani Kalau Banser Yang Keluar Karena Pernah Ada Sandra Wartawan Metro TV Disandra Oleh Al-Qaeda Di Irak Itu PDB Gak Bisa Amnesty Gak Bisa Talang Merah Gak Bisa Kembali KNO Juga Minta Bantuan Ternyata Gusur Punya Kemudian Wartawan Itu Langsung Bisa Kita Bebaskan Itu NO Yang Bebaskan Ini Ilmu Kaya Wahab Ini Harus Kita Gali Itu Semua Dari Kaya Wahab Dan Itu Kita Sarankan Ada Kuntas Wahab Kasmullah Itu Membuka Akademah Kasmullah Membelajari Pikiran Itu Itu Yang Kami Bisa Sampaikan Mungkin Cipanya Masih Panjang Karena Ini Sudah Waktunya Habis Dan Memang Masih Sebanyak Yang Perlu Di Baru Biaya Yang Menyampaikan Tawsiahnya Maka Dengan Mohon Maaf Atas Segala Kedeliruan Dan Kegelapan Maka Disini Sya'afiri Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Begitu Luar biasa Perjalanan Dari Al-Malfurlah K.I. Haji Abdullah Hasbullah Selanjutnya Bapak Ibu Yang Berbahagia Dimohon Dengan Hormat Bapak K.I. Haji Soli Khosim Untuk Menyampaikan Sedikit Perjalanan Dari Al-Malfurlah K.I. Haji Abdul Wahab Hasbullah Dan Beliau Ini Termasuk Sebagai Saksi Bagaimana Perjuangan Beliau Kepada Yang Terhormat Bapak G.H. Haji Soleh Khosim Kami Haturkan Assalamualaikum Wabarakatuh Para K.I. Singkat Saja K.I. Wahab Adalah Orang Yang Luar biasa Pernah Di Dibu Ada Masalah Orang Orang Dibu Tidak Bisa Jawab Mujian Suan Dibu 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 Kata Beliau Yang Meniru Kembali Indang-indang 45 Itu Saya Saya Ya Wahab Itulah Kehebatan Ya Wahab Akhir Karena Sedikit Baik 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 Bapak Juga Juga Pemirsa TV 9 Sesaat Lagi Dalam Haul Ke 44 Tahun Al-Makfurlah K.I. Haji Abdul Wahab Baswullah Diberikan Sebuah Penghargaan Penghargaan K.I. Haji Abdul Wahab Baswullah Award 2015 Ini Ini Diberikan Kepada Beliau-beliau Yang Begitu Luar biasa Dalam Memberikan Atau Peduli Terhadap Perjuangan Dari Al-Makfurlah K.I. Haji Abdul Wahab Baswullah Dan Penerima K.I. Haji Abdul Wahab Baswullah Award Tahun 2015 Ini Diberikan Kepada Dr. Randes Khairul Anam Beliau Adalah Sejarawan Adatul Ulama Dan Penulis Buku Salah Satu Bukunya Yang Kapanhari Juga Pernah Diloncing Adalah K.I. Haji Abdul Wahab Baswullah Hidup Dan Perjuangannya Selanjutnya Ini Diberikan K.I. Tahun 2015 Kemudian Juga Pernah Menjabat Sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Kemudian Selanjutnya Atau Penghargaan Selanjutnya Atau Yang Ketiga Ini Diberikan Kepada Bapak Lukman Hakim Saifuddin Beliau Adalah Menteri Agama Kabinet Kerja Bapak Lukman Hakim Ini Merupakan Tokoh NU Sudah Aktif Sejak Tahun 85 Sampai Tahun 88 Juga Pernah Berjabat Sebagai Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat LKK NU Selanjutnya Pada Tahun 88 Sampai 19 Juga Berkiprah Di Lapoks Dam NU Sekali Lagi Selamat Kepada Penerima Award Kepada Perwakilan Penerima Award K.H.J. Abdullah Hasbullah Award Tahun 2015 Berkenan Menuju Ke Tempat Yang Telah Ditentukan Untuk Pewakili Bapak Dr. Andrus Khairul Anam Ini Kami Haturkan Mohon izin Bapak Haji Abdul Munim Dezet Wakil Sekjen PBNU Berkenan Mewakili Menerima Penghargaan Dan Juga Mewakili Kebetulan Hari ini Masih Dalam Perjalanan Bapak G.H.J. Asad Saitali Dan Juga Kepada Yang Terhormat Bapak Profesor Dr. Nursyam MA Ini Juga Berkenan Menuju Ketempat Yang Telah Ditentukan Untuk Menerima Award Di Kiyai Haji Abdul Wahab Tahun 2015 Selanjutnya Kepada Ibu Nyai Hisbiah Rohim Kemudian Ibu Nyai Haja Nisful Layla Rokib Dan Ibu Nyai Haja Mujidah Wahab Juga Berkenan Mengaturkan Award 2015 Ini Diawali Ibu Nyai Hisbiah Ini Memberikan Kepada Dr. Andes Haji Khairul Anam Yang Diwakili Oleh Bapak Haji Abdul Mun'im DZ Kepada Ibu Nyai Haji Hisbiah Rohim Dipersilahkan Untuk Mengaturkan Penghargaan Jadi Begitu Luar Biasa Kepada Boleh dikasih Plusnya Bapak Ibu Yang Hadir Ini Sebuah Penghargaan Untuk Dr. Andes Khairul Anam Selanjutnya Dimohon Dengan Hormat Ibu Nyai Haji Nisful Layla Rohib Ini Berkenan Juga Memberikan Kepada Bapak Haji Abdul Mun'im DZ Ini Juga Mewakili Sekali Lagi Mewakili Kih Haji As'ad Said Ali Yang Kebetulan Beliau Juga Masih Dalam Perjalanan Selanjutnya 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 Kepada Ibu Nyai Haji Mujida Wahab Ini Juga Berkenan Memberikan Penghargaan Kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Yang Dalam Hal Ini Diwakili Bapak Profesor Dr. Nursiam M.A Beliau Selaku Sekretaris Sendral Kementerian Agama Republik Indonesia Kepada Ibu Nyai Haji Mujida Wahab Dan Ibu Nyai Niswil Layla Rohib Berkenan Mengaturkan Penghargaan Kepada Penderima Award 2015 Masih Diterimakan Terlibat Dahulu Ibu Nyai Haji Mujida Wahab Kepada Profesor Dr. Nursiam M.A Sekali Lagi Semoga Bermanfaat Juga Terus Peduli Terhadap Perjuangan K.I.H. Abdul Wahab Wazbulo Kemudian Dimohon Dengan Hormat Putra Putri Dari Al-Maghfura K.I.H. Abdul Wahab Wazbulo Berkenan Juga Berfoto Bersama Penerima Award Baik Pemirsa TV 9 Dan Juga Pendengar Radio Suara Teguh Iren Pada Kesempatan Malam Hari Ini Juga Dilaunching Ini Ada Nada Sambung Pribadi Atau RBT Atau Ring Back Tune Atau Iring Mars Subhanu Waton Karya dari Gai Haji Abdul Wahab Wuloh Perintis Pendiri Penggerak NU Dan Juga Pelawan Nasional Mars Ini Dibuat Tahun 1934 Menjadi Penyamangat Para Santri Pemuda Dan Barisan Mujahidin Dalam Melawan Penjajah Untuk Meraih Kemerdekaan Ini Bapak Ibu Yang Berbahagia Untuk Itu Bagi Para Santri Warga NU Dan Juga Kau Muslimin Semua Yang Ingin Menggunakan Nada Tersebut Di HP Ini Bisa Melakukan Aktivasi Dengan Cara Bagi Pengguna Telkomsel Kartu Halo Simpati Atau Kartu AS Ini Bisa Ketik SMS Di TB ACS Bisa Dikirim Di 1212 Kemudian Bagi Pengguna Indosat Mentari Dan M3 Ini Bisa Ketik SMS SET 5306810499 Bisa Dikirim Ke 808 Kemudian Bagi Pengguna XL Ini Bisa Ketik Di SMS 27900 333 Ini Bisa Dikirim Ke 1818 Silahkan Ini Bisa Anda Jadikan NSP Atau RBT Ring Pektun Atau Airing Baik Bapak Ibu Yang Berbahagia Sesaat Lagi Marilah Kita Simak Dengan Seksama Sambutan Menteri Agama Yang Dalam Hal Ini Akan Disampaikan Oleh Bapak Profesor Dr. Nursiam M.A Selaku Sekjen Dari Kementerian Agama Republik Indonesia Diaturkan Kepada Bapak Profesor Dr. Nursiam M.A Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihin Asta'in Wa'ala Umuri Tunyawatin Wa Salatu Wasalamu Ala Asrafil Anbiya Wa Al-Mursalin Wa Ala Alihi Wa Ashabi Ajmain Amma Ba'du Yang Saya Hormati Bapak Kiai Mohamad Hasid Wahab Pengasuh Kondok Pesantren Yang Saya Hormati Kiai Haji Mohamad Irfan Soleh Ketua Yayasan Yang Saya Hormati Habib Abu Bakar Asgab Yang Saya Hormati Kiai Hussein Ilyas Yang Saya Hormati Kiai Masnuki Abdurrahman Yang Kami Hormati Kiai Haji Sultan Abdul Hadi Yang Saya Hormati Kiai Haji Soleh Kosim Yang Saya Banggakan Sudara Mun Im Dizet Dari BPNU Yang Saya Hormati Bapak Bupati Dan Wakil Bupati Jombang Yang Saya Hormati Para Pengurus NU Cabang Jombang Yang Saya Hormati Para Pejabat TNI Dan Kepolisian Para Ulama Para Kiai Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Namanya Satu Persatu Para Alumni Pondok Pondok Pesantin Bahrul Ulum Hadirin Para Undangan Yang Berbahagia Yang Pertama Saya Ingin Menyampaikan Salam Dari Pak Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin Beliau Sedihannya Hadir Di Tempat Ini Tetapi Karena Ada Satu Dan Lain Hal Yang Tidak Bisa Ditinggalkan Di Jakarta Lalu Kemarin Malam Beliau Menyampaikan Kepada Saya Agar Mewakili Beliau Dalam Acara Yang Sangat Luar Biasa Ini Beliau Tentu Memohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Karena Tidak Bisa Menghadiri Acara Yang Sangat Membanggakan Ini Hal Kiyah Yaji Abdul Wahab Hasbullah Di Pondok Pesantren Tambah Beras Ini Oleh Karena Itu Pada Kesempatan Yang Sangat Berbahagia Ini Saya Ingin Membacakan Seluruh Pidato Beliau Tidak Akan Saya Kurangi Titik Komanya Biar Tidak Bapak Bapak Sekalian Yang Saya Hormati Alhamdulillah Wasyukurillah Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Yang Yang Telah Melimpahkan Rahmat Dan Nikmat Sehingga Kita Dapat Menghadiri Kegiatan Ini Dalam Keadaan Sehat Wal Afiat Kita Bersyukur Karena Kita Diberi Kesehatan Dan Diberi Rizki Umur Sehingga Kita Mampu Menjalankan Ibadah Puasa Pada Masa Yang Lalu Dan Kemudian Pada Malam Hari Ini Kita Bisa Bersama Sama Hadir Di Tempat Ini Salawat Dan Salam Kami Sanjungkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Segenap Warga Dan Para Sahabatnya Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Hadirin Hadirat Yang Berbahagia Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Untuk Merbut Kemerdekaan Tidak Bisa Dipisahkan Dari Keterlibatan Tokoh Tokoh Islam Berbagai Cara Mereka Lakukan Untuk Mengusir Penjajah Dari Nusantara Para Kiai Pondok Pesantren Seperti Kiai Haji Yasim Ash'ari Kiai Haji Wahab Hasbullah Dan Kiai Pesantren Lain Mengerahkan Segala Kekuatan Untuk Melawan Kaum Penjajah Tak Ada Kata Putus Asa Bagi Mereka Dengan Modal Doa Dan Peralatan Seadanya Mereka Melawan Kekuatan Belanda Dan Jepang Yang Memiliki Peralatan Perang Yang Canggih Dan Pasukan Yang Lebih Terlatih Bahkan Tak Jarang Para Kiai Mengerahkan Para Santri Pondok Pesantren Untuk Melakukan Perlawanan Para Kiai Juga Melibatkan Seluruh Warga Masyarakat Untuk Tak Ragu Melakukan Perlawanan Dengan Keyakinan Bahwa Membela Tanah Air Yang Dirampas Kaum Penjajah Adalah Fardu Ain Maka Seluruh Elemen Masyarakat Turun Ke Medan Tempur Sejarah Mencatat Bahwa Kiai Wahab Pernah Menjadi Panglima Laskar Mujahidin Atau Hizbullah Ketika Melawan Penjajah Jepang Ia Memimpin Pasukan Dan Memanggul Senjata Untuk Merebut Kemerdekaan Indonesia Banyak Darah Tumpah Nyawa Hilang Harta Benda Rusak Untuk Kepentingan Indonesia Namun Untuk Mencapai Kemerdekaan Itu Kiai Wahab Tak Mencukupkan Diri Dengan Hanya Bergerak Di Lapangan Tempur Ia Juga Bergerak Melalui Jalur Diplomasi Ia Mendirikan Sejumlah Organisasi Untuk Membangun Nasionalisme Di Tubuh Umat Islam Ia Terlibat Dalam Pendirian Nahdlatul Waton Atau Kebangkitan Negeri Pada Tahun 1916 Bersama Kiai Hasim Ash'ari Kiai Wahab Menegaskan Bahwa Cinta Tanah Air Menjadi Bagian Dari Iman Hubbul Waton Minal Iman Bahkan Kiai Wahab Mengubah Lagu Ya Lal Waton Untuk Memupuk Nasionalisme Di hati Umat Islam Ini Karena Kiai Wahab Tak Mempertentangkan Antara Islam Dan Nasionalisme Bahkan Cinta Tanah Air Dianggap Bagian Dari Iman Untuk Untuk Memperkuat Pergerakan Ini Tahun 1918 Kiai Wahab Juga Mendirikan Nahdotu Tujar Kebangkitan Saudagar Yang Salah Satu Tujuannya Adalah Untuk Menggalang Dana Bagi Perjuangan Pengembangan Islam Serta Kemerdekaan Indonesia Pada 1918 Organisasi Ini Dipimpin oleh Kiai Hasim Ash'ari Sedangkan Kiai Wahab Sendiri Menjabat Sebagai Sekretaris Sekaligus Bendahara Ini Menunjukkan Bahwa Spektrum Dan Perhatian Kiai Wahab Sangat Luas Ia Bergerak Mulai Dari Bagaimana Memproduksi Sebuah Pemikiran Sampai Bagaimana Pemikiran Itu Diaplikasikan Ketersediaan Dana Yang Cukup Akan Menjadi Bahan Bakar Bagi Tumbuh Kembangnya Sebuah Pemikiran Dan Gerakan Gerakan Nasionalisme Yang Beliau Kubarkan Bisa Layu Sebelum Berkembang Sekiranya Tidak Ditopang Dengan Dana Yang Kuat Kiranya Dalam Konteks Itulah Nahdoto Tujar Berdiri Dan Menemukan Relevansinya Bahkan Empat Tahun Sebelumnya Yang Yang Tahun 1914 Bertempat Di Surabaya Kiai Wahab Mendirikan Kelompok Diskusi Bernama Taswirul Afkar Untuk Meningkatkan Wawasan Kemasyarakatan Taswirul Afkar Tidak Hanya Menjadi Ruang Berhimpun Dan Berdiskusi Para Kiai Pesantren Melainkan Juga Sekaligus Forum Komunikasi Antara Tokoh Nasional Sekaligus Menjadi Jembatan Penghubung Antara Generasi Tua Dan Generasi Muda Bahkan Kiai Wahab Telah Juga Menjadikan Taswirul Afkar Sebagai Wahana Kadorisasi Bagi Tumbuhnya Para Pemikir Islam Dan Para Penggerak Politik Tak Jarang Diskusi Diskusi Itu Berlangsung Sangat Panas Karena Adanya Perbedaan Analisa Di Antara Para Peserta Diskusi Sebagai Kiai Yang Menyukai Kebebasan Berfikir Dan Berpendapat Kiai Wahab Sangat Menikmati Suasana Diskusi Di Taswirul Afkar Tersebut Taswirul Afkar Merupakan Warisan Terpenting Dari Kiai Wahab Untuk Kemajuan Umat Islam Kiai Wahab Telah Membuktikan Bahwa Kebebasan Berfikir Tidak Akan Mengurangi Iman Umat Islam Dengan Prinsip Kebebasan Berfikir Dan Berpendapat Kaum Muslim Justru Akan Mampu Memecahkan Problem Sosial Kemasyarakatan Dengan Pisau Analisis Keislaman Di Tangan Kiai Wahab Fikir Sanggup Merespon Persoalan Persoalan Baru Yang Muncul Di Tengah Masyarakat Menurut Kiai Wahab Islam Harus Harus Dibuat Lentur Pada Aspek Wasilahnya Dan Dibuat Tegas Pada Aspek Wayahnya Mungkin Belajar Dari Kiai Wahab Selama Hidupnya Kiai Haji Abdur Rahman Wahid Terus Berimprovisasi Dengan Perspektif Keislaman Untuk Menemukan Solusi Bagi Sejumlah Problem Yang Melilit Umat Dan Bangsa Setelah Kiai Haji Abdur Rahman Wahid Kita Menyaksikan Bermunculnya Kader-kader Muda Islam Yang Berfikir Progresif Pemikiran-pemikiran Keislaman Bergerak Sangat Maju Dan Dinamis Di Tangan Generasi Muda Islam Secara Umum Dan Generasi Muda N.O Secara Khusus Itu Salah Satunya Karena Perjuangan Kiai Wahab Melalui Taswirul Afkar Dengan Demikian Tak Keliru Sekiranya Pondok Sekiranya PP Laktus Dam N.U Mematenkan Gerakan Dinamisasi Pemikiran Keislaman Itu Melalui Jurnal Yang Diberi Nama Taswirul Afkar Sekali Lagi Ini Semua Buah Perjuangan Dan Barokah Peninggalan Dari Kiai Wahab Jauh Sebelum Para Kiai Pesantren Lain Berfikir Mengenai Pentingnya Berdakwah Melalui Media Masa Kiai Wahab Sudah Mendirikan Media Masa Atau Surat Kabar Yaitu Harian Umum Suara Nahdlatul Ulama Atau Suara NU Berita Nahdlatul Ulama Dan Duta Masyarakat Dalam Dalam Kaitan Media Itu Kiai Wahab Tahan Menjadi Penyandang Dananya Melainkan Juga Aktif Sebagai Penulisnya Melalui Media Mula Kiai Wahab Bersama Para Kiai Lain Mengkampanyekan Gerakan NU Dan Pesantren Ke Publik Rintisan Kiai Wahab Itu Makin Menemukan Relevansinya Ketika Dalam Perkembangan Berikutnya Kiai Haji Mahfud Siddiq Dan Kiai Haji Wahid Hashim Turut Aktif Dalam Menggerakkan Pengembangan Media Masa Itu Di Tangan Kiai Wahab Naudlatul Ulama Yang Fidirikannya Bersama Dengan Kiai Hashim Ash'ari Tahun 1926 Bergerak Sangat Dinamis NU Dijadikan Sebagai Wasilah Untuk Membangun Umat Dan Indonesia Putra Putra Terbaik NU Banyak Yang Masuk Parlemen Disana Mereka Berdebat Mengenai Bentuk Dan Dasar Negara Dengan Demikian Kehadiran Pancasila Dan Undang Undang Dasar 1945 Tak Bisa Dilepaskan Dari Kerja Kolektif Para Kiai Pondok Pesantren Termasuk Kiai Wahab Hasbullah Bersama Tokoh Tokoh Nasional Lain Begitu Besar Perjuangan Kiai Wahab Hasbullah Dalam Membangun Negara Semoga Cita-cita Kiai Wahab Untuk Menjadikan Indonesia Sebagai Pertatun Toyibatun Warapun Wofur Cepat Otolan Bakakan Sekedat Terwujud Hadirin Hadirat Ya Sahur Mati Dengan Perjuang 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 Mestinya Kiai Wahab Sudah 30 Tahun Lalu Memperoleh Gelar Pahlawan Nasional Ini Namun Walau Agak Terlambat Saya Patut Mengapresiasi Usaha Pemerintah Untuk Tak Henti-hentinya Memberikan Penghormatan Terhadap Para Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Salah Satunya Dengan Memberikan Gelar Pahlawan Nasional Termasuk Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Buat Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Atas Pemberian Gelar Ini Saya Mengucapkan Selamat Semoga Kiai Wahab Akan Terus Menginspirasi Kita Sehingga Kita Tak Pernah Lelah Untuk Berjuang Demi Kebaikan Indonesia Kini Dan Yang Akan Datang Semoga Sang Zaman Tak Terlalu Pelit Untuk Melahirkan Tokoh Tokoh Seperti Kiai Haji Wahab Hasbullah Kini Indonesia Terus Membutuhkan Orang Seperti Kiai Wahab Yang Berjuang Penuh Dedikasi Untuk Kejayaan Indonesia Demikian Demikian Sambutan Ini Saya Sampaikan Semoga Semua Niat Baik Dan Perbuatan Kita Dinulai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Amal Ibadah Amin Secara Khusus Pak Kiai Saya Menyampaikan Terima Kasih Yang Sebesar Caranya Atas Penghargaan Award Yang Diberikan Kepada Pak Menteri Agama Pada Kali Ini Dan Mudah Mudahan Semacam Ini Lalu Menginspirasi Kita Semua Di Dalam Kerangka Memperjuangkan NU Secara Khusus Dan Bangsa Indonesia Secara Umum Dan Juga Menginspirasi Kita Semua Untuk Terus Menerus Mengembangkan Islam Indonesia Yang Luar Biasa Ini Sehingga Kemudian Dari Indonesia Islam Indonesia Kemudian Akan Membangun Peradaban Dunia Terima Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Wallahulmuwafiqilakonduktorik Jombang 26 Agustus 2015 Menteri Agama Republik Indonesia Luqman Hakim Saifuddin Aku Luka Lihawa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian